Para nabi itu mengajak setiap umatnya untuk bertauhid kepada Allah Untuk mengimani Allah Menyembah Allah, meyakini bahwa yang bisa memberi manfaat Dan yang bisa memberikan bahaya kalau kamu melanggar aturan Allah Ini nabi-nabi mengajarkan itu sama kita Gak tau kita di akhir zaman ini gimana, kita gak ngerti udah Gak ngerti kita udah Siapa yang bisa menyembuhkan penyakit? Allah Siapa yang bisa mengeluarkan kesulitan? Allah itu yang kita imani, kita kan muslim Nah sekarang pertanyaannya kita yakin gak sama aturan Allah? Semoga kita termasuk orang yang yakin sama aturan Allah Kalau coba-coba merasa lebih pinter Gak mengikuti aturannya Allah, bahaya nanti hidupnya Susah sendiri nanti Karena kan sudah ada ayatnya Siapa saja dari hamba Allah yang bertakwa kepadanya Ikutin aja, yang Allah perintah kita ikutin Yang Allah larang kita jauhin Allah yang keluarkan kesulitannya Dan Allah kirimkan rizki tak terduga Ya salam Mau tahu perintah Allah, mau tahu larangan Allah Suri tauladan kita adalah nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Ikutin ayolah cara nabi Semuanya kita ikutin cara nabi Insya Allah manfaat buat kita Amin ya Rabbal Ujian akhirul zaman Masalah keyakinan Yaqululun Nabi SAW Ma akhafu ala ummati Illa da'fal yakin Aku tidak khawatir terhadap umatku Kecuali satu yang ku khawatirkan Apa ya Rasulullah Kalau umatku lemah keyakinannya Dengan apa yang ku ajarkan Umatku sudah lemah keyakinannya Dengan apa yang ku ajarkan Ku khawatirkan itu Karena mereka pasti akan Berantakan Akan hancur Ada orang Udah meninggal masih dikasih Naik mobil mewahnya Gak bisa Mobil terakhir Buat meninggal itu ambulan Ya Kalau gak pakai mobil minimal itu Yang kurung batang itu Itu terakhir Habis Itu buat yang hidup Mobil yang kamu sayangi sekarang Gak setia sama kamu Suatu saat bisa dibeli orang-orang lain Kalau udah dibeli sama orang lain Dia gak mau lagi dinaikin ente Kalau pun ente mau naik Itu mobil bakal ngomelin Udah izin belum Diomelin ente Gak izin awas bawa-bawaan Tuh begitu Ini mobil yang sekarang Ini mobil yang sekarang Yang ente naikin Ini motor yang sekarang Yang ente bawa nih Gak setia sama ente Ente kan jagain banget kan Uh kalau Kalau kotor ente bersihin Ya gak Ampe ngabisin waktu Berapa jam Itu ngebersihin Belum lagi ente Kalau di bahan bakar habis Terus Kalau dia perlu Apa namanya Servis Di servis Badan ente aja ente Jarang servis Flu-flu aja Ente paling tidur doang Jarang servis ente Bener gak Tapi mobil motor penting dong Diansuransiin Gadang-gadang Sampai begitunya Luar biasa Padahal itu Yang kamu rawat Itu gak setia Sama kamu Nanti kalau Udah diberi Sama orang lain Dia ngomelin ente Kalau ente berani Pakai dia Ente gak denger aja Suaranya Motor udah diberi Sama temen ente Tiba-tiba Ente mau pakai Motor Itu motor ngomelin ente Udah izin belum Udah izin gak apa-apa Kalau belum izin Jangan pakai gue Begitu dia ngomong Gak paham ente Gak pernah denger ya Sama Kurang lebih begitu Bahasanya Apalagi kalau ente meninggal Gak mau lagi Dipakai ente Mobil yang mewah tuh Mobil yang 2M Mobil yang 2M Anak Mana mau Ngangkut jenazah ente Gak mau Dia nanti kekuburan Dia bisa aja ngikut Tapi dia mau ikut anak ente Ente gak mau Gak mau aneh Majikan aneh bukan ente lagi Ente bawa diri ente Sama kekuburan Aneh mau Mau ama yang hidup Gak setia Tapi amal Soleh ente Ngikut sampai Alam kubur Maka Rugi besar orang sekarang Gak mau beramal soleh Jangan takut Berlebihan Kepada keadaan Dunia ini Sibukkan amal kita Buat akhirat Gimana Ya Allah Gak ada orang bisa Berlari dari kematian Gak ada orang bisa Berlari dari kematian Siapapun yang mau lari Kata Nabi Katanya Allah SWT Kepada Nabi kita Muhammad SAW Katakan ya Rasulullah Kematian menjemput Kalian tuh Kalau sudah sampai Ajarnya Gak ada yang bisa Berlari Walaupun Ente ada dimana Ente ada di dalam Apa Apa namanya Istilahnya tuh Benteng Benteng yang kokoh Waktunya mati Itu mati Datang masuk Gak ada orang bisa Berlari dari kematian Sekarang kita pikirin Akhirat gimana Kalau amal kita kurang Akhirat gimana Kalau sholat jamaah Jarang di masjid Akhirat gimana Kalau gak ada majlis talim Kayak begini Ini majlis talim Kayak gini Duduknya orang Di majlis talim Lebih baik Dari satu tahun Bertasbih kepada Allah Nanti gimana sih Ini yang bawa Manfaat besar Ini majlis-majlis Kayak gini Ya salam Ya Allah Ya karim Apalagi ngaji Di itihat Waduh Mantep deh Masjidnya bersih Dibersihin terus Rapi Wangi Pulang kadang-kadang Dapet apa ya Dapet doa Dapet doa Iya gak Ya salam Iya Makanya terlalu mau lewat Kita kasih Sedekah kita Kita kasih Gak rugi Sedekah di itihat Dipakai duitnya Ada masjid minta sedekah Pengurusnya maksud saya Minta sedekah Duitnya jarang dipakai Kalau disini Dipakai mulu Masya Allah Maka orang yang Yang biasa sedekah di itihat Biasa rezekinya Gampang naik Gampang majunya Amin Terus raksanain Amin Amin Minimal 50 dah 50 ribu dah Ya gak Ntar kan gue amtinya Lebih besar lagi Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya salam Mende bilang Salam Mende Salam